Dari luar ke dalam, saudara-aku. Seperti kita minum obat, lalu minum vitamin dosis tinggi, lalu kita jadi bistro. Tapi endinamo disitu kekuatan yang berasal dari dalam setiap kita. Dan ini bukan model seperti tai chi, bukan. Ini bukan model tenaga dalam yang sifatnya dari kuasa-kuasa yang lain. Tapi tenaga dalam, endinamo disini, saudara-aku, itu betul-betul berasal daripada Tuhan sendiri yang diberikan kepada setiap kita. Saya mau beritahu kepada saudara, dalam bahasa Yunani, kata kuat itu dipakai tiga kata. Nanti saya jelaskan satu-satu, supaya saudara-aku betul-betul mengalaminya. Apapun banding datang, apapun tekanan yang datang dalam diri saudara, saudara tetap teguh berdiri di dalam Tuhan. Dan saudara tidak berkata, aku menyerah, tidak. Kita akan bersama, rane-rane, rantas malam-malam, tuntas. Bersama Tuhan, aku akan lakukan perkara yang besar. Dan istayah bagi Tuhan saya. Istayah bagi saya yang percaya kepada Tuhan. Oke. Fred, kamu melewati nomba bayang-bayang mau. Betul tidak? Pikiranmu waktu itu berpikir apa? Betul. Ya, karena bayang-bayang, mau. Tapi hari ini namun masih hidup. Saya mau berkata kepada kamu dan istrimu. Peace now! In the Lord. Jadi kuatnya mana? Dari dalam di sini. Saudara-saudara, aku dikasih Tuhan. Alkitab selalu mengajarkan dari dalam keluar. Makanya Yesus berkata begini. Kalau kamu percaya kepadaku, dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Makanya sehat itu kalau dari Alkitab itu sehat itu di dalam dulu baru keluar. Kalau perinci dunia kan mensana inkorpore sano. Dalam badan yang sehat, terdapat jiwa yang sehat. Itu dunia yang ngajar begitu. Dunia kedokteran juga mengajar begitu. Padamu sehat, jiwamu sehat. Tapi Alkitab berkata lain. Dalam 3 Yohanes 1-2 berkata, Di dalam jiwamu sehat, rohmu sehat, yang keluar itu akan menjadi sehat. Makanya segala sesuatu ditekankan mulai mengalir dari dalam. Berarti tenaga dalam di sini berbicara tentang saudara bergantung hidup sama Tuhan sepenuhnya tiap hari. Katakan bersama saya, day by day. Day by day. Saudara, kemarin saya itu ketemu ada orang atis di Tampa, Florida. Lalu ngobrol-ngobrol sama orang atis di sini. Sebab pacarnya, pacarnya orang Kristen. Ngomong gini, Pak, Bapak ini kok kelihatan suka cipta. Eh, kelihatan muda ya. Setelah tanya-tanya umur saya berapa. Saya suruh tebak-tebak. Dia meleset terus umur saya sebenarnya. Dikira saya masih 17 gitu. Lalu orang ketahuan umur saya, suruh 48. Dia bilang, oh 48. Are you sure? Yeah. Kenapa kok bisa kelihatan muda sih? Dia bilang, saya kasih judusnya. Rejoice always. So, kacipa selalu. Because the joy of the Lord is my strength. Nah, saudara, itu kekuatan dari dalam. Ya, orang bisa keliru melihat. So, kalau lihat istri saya, saya akan kembangkan serka. Coba saya, bukan pampirkan masyamu, tapi banyak pampiru melihat istri saya. Anak saya yang satu sudah 19 tahun. Ketika orang jalan. Kok? Orang gak percaya. Jalan sama anak saya, si David ini. Pergi ke Tumenggus. Jadi, Tumenggus, Mangga Dua, Mangga Dua. Mereka pergi ke Tumenggus. Terus, pergi ke Mangga Dua, saudara ku belanja-belanja. Terus itu, apa, kongkonya yang jualan itu, ngomong sama anak saya. Itu cicinya ya. Dikirai ini cicinya. Kenapa, saudara ku? Kok agak muda, saudara ku? Kita punya yang disebut yang dinamu dari diri kita. Hidup itu, si orang ateis itu tanya lagi. Lalu saya kasih jawaban begini. Selain rejoice always. Saya bilang begini, life is very complex. So, make it easy, saudara ku. Make it easy. Loh, kok bisa begitu? Ya, kita punya pergumulan. Kita bisa punya tantangan. Tetapi, masa saudara mau terus dikuasai pergumulan tantangu? Ublah, ublah, ublah di situ, saudara ku. Mati mendelik. Diyurnya mendelik. Mendelik itu begini. Ada orang matinya enggak? Ada matinya orang itu, kan, kalau mati itu saja kan enak. Ada beberapa mayat matinya gini. Sampai orang-orang begini. Tidur ya. Tersenggu. Eh, bayangkan kalau pas mati itu gini. Terus lebih lati itu segini. Saya pikir jalan-jalan terjadi mati itu. Waktu ditutup matanya di sini, mulai lagi gini. Tutup. Mulai terus. Oh, saudara ku. Tapi, saya mau beritahu saudara. Penuh dengan masalah. Tetapi, saudara ku dikasih, Tuhan berkata kepada kita. Bistrok. Karena apa, saudara ku? Karena Tuhan ada di dalam diri setiap kita. Satu Yonah sempat berkata, Roh yang di dalammu lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Bahkan iman kita mengalahkan dunia ini. Wow, saudara. Satu kali, ada seorang ambil Tuhan kasih tahu saya. Ambil Tuhan ini, Pak Yoyok, ketua rayon kita, yang menggantikan saya di lombok duduk. Dia diundang oleh Pak Danyetingar, Jijimo Cokerto, yang dua minggu, tiga minggu lalu, Pak Badi Tiran dan Biasi. Eh, ditaruh di pastori, kamar utuh hamba-mba Tuhan. Tidur, saudara ku. Kira-kira jam, dua dini hari, dia terbangun. Kenapa? Dia didatangi, makhluk halus. Makhluk halus itu bukan halus kulit ya. Itu roh jahat datang. Sesok perempuan, perempuan rambutnya awut-awutan, terus marah, ingin mencekik dia, ingin membunuh. Pak Yoyok itu sampai bangun, dan mau nengkit itu sampai, enggak bisa ngelak-ngelak-ngelak. Pertama gitu, tapi akhirnya dia berkata, dalam nama Yesus, keluar kamu, setan, keluar kamu. Setannya pergi. Bisus. Wah, dalam dua dini hari, maksudnya. Terus dia tidur. Jam tiga, didatangi lagi. Mengajar. Naksir, naksir. Saya tanya naksir mungkin itu. Waktu datang, senangku, dia ketuk lagi, marah. Kesan perempuan itu, roh jahat itu, ingin bunuh dia. Ditamping lagi, keluar. Dreads. Selesai, selesai tau. Terus, dia ketemu saya, ini Pak Yoyoknya ini. Dia panggil saya, Kak, Kak Ron, saya tidur di situ, dua kali saya dinampak. Oh iya. Dua minggu lagi, ternyata saya diundang di tempat yang sama. Tidur di tempat yang sama situ. Kalau saudara diundang ke tempat yang sama, saudara tau, dur-dur pernah ada setannya gimana. Sendirian, saya. Aku gak bawa istri. Dan ketika saya malam, tidur di tempat yang sama situ, saya juga gak berkata kepada Pak Daniel Pinganti, begini. Tau, ada ketua pemuda, apa apa, dia akan ajak saya. yang berkata oleh Pak Daniel Pinganti, ya, saya mau bagikan isi, tentang Pak Daniel Pinganti, apa 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 apa. Epo-epo aneh itu, bahasa Ibrahimnya. Kurang-kurangnya seperti itu. Kan takut berdiri. Saya tidur sendiri. Tapi saya tahu persis, saudaraku, bahwa di tempat ini dulu pernah datang. Kalau dia bisa menyerang Pak Yoyo, dia juga bisa datang menyerang saya. Saya berdoa. Ya, tapi saya mengandalkan Tuhan, so I know. Ada power and dynamo, yang kekuatan mengalir dari dalam. Roh yang di dalamku lebih besar, dari semua roh yang ada di dunia ini. Iman ku mengalahkan dunia ini. Saya berdoa. Saya langsung waktu berdoa malam itu, saya tepik di dalam, nama Yesus. Semua roh jahat apapun yang aku beritakan, pergi! Dan tidak boleh ada penampakan apapun, kecuali hadirat Tuhan. Tidur saya. Teraku, tidurnya, tidur biasa. Enggak tidur kayak berjangga-jangga gini. Satu merup, satu melek. Kemudian 10 menit lagi betian. Ya, tapi gitu. Saya tidur sepenuhnya. Dan beberapa hari saya tinggal di situ, saya menikmati hadirat Tuhan. Teraku, karena apa? Roh yang di dalam. Katakan bersama saya sekali lagi, Endinamu. Endinamu. Kasih puan diri kanan. Kamu harus kuat. Kamu harus kuat loh. Karena modal kekuatan ditaruh di mana di sini. Amin. Amin. Di dalam. Di sini loh kekuatannya. Ya. Tuhan gak bicara soal fisik. Saya banyak ketemu orang badannya besar. Kena masalah sedikit. Gebelak. Ada orang fisiknya hebat. Wadahnya besar. Tinggi besar. Tapi begitu kena masalah sedikit. Sebab itu. Ciut. Hatinya. Kok Tuhan begini ya? Katanya Tuhan itu dengar doa. Tapi kok kenyataan seperti ini? Sedara tu. Makanya Tuhan itu ngomong bukan masalah fisiknya. Tuhan itu ngomong masalahnya yang di dalam dulu di sini. Ya. Sebab the real you is not what you see. The real you is your spirit. Sebab itu saudara-saudara harus mengerti bahwa ada endinamu. Mengandalkan kekuatan Tuhan. Day by day. Hari demi hari. Yesus saja mengajar begini. Pertama dia menulis. Dia berkata dalam Matus Tuhan ayat 33. Dia berkata begini. Tetapi carilah dahulu apa? Raja Allah. Serta kebenarannya. Kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada Matus. Habis ngomong begini. Yesus ngomong begini. Janganlah khawatir akan hari besok. Sebab hari besok punya apa? Kesusahannya sendiri. Punya apa? Kesusahannya sendiri. Kesusahannya sehari cukup untuk? Sehari. Kesusahannya esok cukup untuk ada kesusahannya sendiri. Makanya saya bilang. Make it easy. Nah ini ayatnya. Day by day. Mengandalkan Tuhan. Karena mengandalkan Tuhan. Menghadapi masalah. Jadinya bisa apa? Make it easy. Loh bukannya kita menafikan bahwa tidak ada masalah. Ada. Tapi Tuhan ngajari. Kesusahannya sehari cukup? Sehari. Nah kebanyakan kita itu saudaraku. Saya banyak ketemu disini gak ada ya. Di Indonesia banyak. Orang itu mukanya boros. Muka boros adalah umur 40. Kehatan 60. Umur 60. Kehatan 90. Banyak orang boros. Kenapa saudaraku? Tuhan Yesus bilang kesusahan sehari.